Yo people, ya pada video kali ini gue pengen ngasih tau ke kalian gimana sih caranya dapetin token di ROBLOX YouTube Simulator tanpa harus rebirth ya tau sendiri ya, kalo rebirth itu ngulang dari awal lagi misalnya kalian udah punya komputer kalian yang paling mahal dan kamera yang paling mahal eh harus ngulang lagi, kan itu kan gak enak banget kan ya nah daripada kalian harus rebirth, mending ikutin cara gue aja untuk dapetin, untuk cepet ngedapetin tokennya let's go ya cara paling cepet untuk mendapatkan token adalah dengan spin ya dengan spin kalian mempunyai chance sekitar 1 banding 12 atau sekitar 8,33% untuk mendapatkan sebuah token nah di video kali ini gue pengen ngasih tau ke kalian gimana sih caranya pake spin yang paling bener agar dapet tokennya tuh maksimal cara yang pertama kalian harus punya auto clicker ya kalo di laptop atau PC kalian tinggal tulis aja di google nanti juga langsung muncul kok yang paling atas dan kalo di android kalian bisa liat tutorialnya linknya gue taro ya di deskripsi video gue yang kedua kalian harus punya 50 spin ticket atau lebih ya pokoknya semakin banyak itu semakin bagus tapi jangan kedikitan juga ya gue saranin sih 50 ya itu 50 udah paling minimal lah ya nah setelah itu caranya kalian arahin mouse kalian atau tombol auto clicker kalian ke tengah-tengah spin ini setelah itu kalian nyalain auto clickernya sampai tiket kalian benar-benar habis kegunaan auto clicker disini adalah agar spin kalian itu gak berjeda jadi kesempatan-kesempatan untuk ngedapetin token itu gak bakal kelewat sedikitpun kalo kalian gak percaya coba aja bandingin hasil spin kalian mencet satu-satu sama kalian mencet pake auto clicker pasti hasilnya beda selamat menikmati dan ini gue dari 50 spin ticket dapet sekitar 6 token yang berarti gue dapet token itu setiap 8 kali spin oke guys mungkin itu aja tips and trick dari gue semoga beruntung bye-bye bye-bye